Yang dihormati tuan pengurusi majlis, tuan guru besar, para hakim yang ada lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini adalah faedah berjimat cermat. Hadirin yang saya hormati, berjimat cermat berarti berhemat dan berhati-hati ketika membelanjakan uang. Kita mesti berjimat cermat semasa membelanjakan uang supaya boleh menyimpan uang selebihnya. Uang itu bolehlah kita simpan di dalam bank supaya selamat dan dapat digunakan pada masa depan. Perjimat cermat dapat mengelakkan kita daripada sikap membazir. Sikap membazir akan menyebabkan kita mengalami kesusahan pada masa depan. Kita juga dapat menjaga kesihatan kita kerana kita tidak membeli barang-barang yang membahayakan kesihatan kita, contohnya rokok dan arah. Hadirin sekalian, sikap berjimat cermat boleh dilakukan dengan membeli barang-barang yang keperluan sahaja. Kita perlulah mengenaraikan barang-barang yang ingin dibeli terlebih dahulu. Cara ini mengelakkan kita daripada membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Berjimat cermat juga dapat mengelakkan kita daripada berhutang. Setakat ini sahaja syarahan saya, saya ingin menegaskan bahawa berjimat cermat dapat memberikan banyak faedah kepada kita. Sekian, terima kasih.